Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kami sampaikan di grup WA ataupun di grup tim informasi detail mengenai ujian sekolah, khususnya untuk keterampilan. Semester 1 tentunya kami diminta untuk menguji semester 1 dan semester 2 yaitu Pak David untuk menguji 2. Jadi diminta kalian menyelesaikan penugasan yang sudah diberikan oleh Pak Edi dan Pak David di semester 1 ataupun di semester 2 untuk nanti kita ambil sebagai nilai ujian keterampilan TIK. Kami mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah dan bagi yang belum kami tunggu minggu ini harus diselesaikan karena nilai akan segera kami storekan. Di data nilai kami ada beberapa yang masih kosong. Tentunya kalian juga bisa melihat sendiri di menu grid dari aplikasi tim, rincian nilai kalian sudah kami posting di menu grid tim kalian. Jadi nanti kalian bisa ngecek nilai rincian saya berapa di situ untuk Pak Edi ya. Nanti disini akan kelihatan. Nah ini di kelas 9A ada salah satu anak yang kosong mulai dari awal sampai dengan sekarang. Demikian juga untuk PTS ataupun PASnya juga masih kosong. Salah satunya itu Elsa. Terus ada lagi yang masih kosong. Zahra baru satu kali mengersihkan tugas. Nah ini mohon teman-teman yang lain memberitahu agar segera diselesaikan. Demikian juga untuk Marcel ini banyak yang masih kosong. Jadi kalian bisa ngecek sendiri untuk materi semester 1 dari Pak Edi. Di menu grid disitu sudah dinilai. Untuk menyelesaikannya silakan nanti masuk ke menu tugas atau signment. Itu seputar ujian keterampilan TIK. Jadi ujian keterampilan TIK ini ada dua materi yang kemarin sudah kami upload di grup WA ataupun di grup tim kalian. Materi ujian keterampilan yaitu tentunya sudah kami sampaikan di VAWA. Yaitu diharapkan kalian bisa membuat poster atau brosur tentang prokes atau protokol kesehatan ya. Dan nanti dikirim lewat email ataupun lewat tim. Kalau saya lewat tim tentunya yang Pak David kemarin tugasnya sesuaikan dengan tugas Pak David. Supaya nanti kita bisa combine nilai tadi antara penguji 1 dan penguji 2 nanti di rata-rata nilai kamu berapa. Untuk nilai dari Pak Edi tentunya kalian bisa lihat di grid nilai akun tim kalian masing-masing. Itu tentang ujian keterampilan. Selanjutnya untuk nanti ujian pengetahuan yang akan dilaksanakan mungkin pertengahan April. Kalau tidak ada perubahan, kemungkinan kita masih daring untuk ujian sekolahnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga nanti tatap muka untuk ujian pengetahuannya. Kita masih menunggu kebijakan dari dinas apakah diizinkan untuk tatap muka atau tidak untuk ujian sekolahnya. Meskipun demikian, dari sekolah sudah menyiapkan kalau nanti harus daring ya. Nanti seperti kemarin, daring menggunakan form dari Microsoft. Mengenai materi, dari Pak Edi juga sudah memberikan materi. Bagi yang memerlukan materi bahan ajar untuk TIK, mulai dari semester 1 dan semester 2, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, kalian bisa mendownload materi sendiri lewat link yang sudah kami siapkan di world class kalian. Ini contohnya 9A, ada di world class, status yang sudah kami tuliskan di situ, info materi e-book TIK persiapan US tahun 2021. Ada di sini, tinggal kamu klik, klik apa namanya, linknya, nanti akan terbuka ke link yang kita tuju. Contohnya ini misalkan kelas 8, kita klik kelas 8 seperti ini. Jadi nanti akan muncul di link kelas 8. Nah, materi ini bisa kamu download untuk kamu pelajari. Kalau nanti membutuhkan login, gunakan login yang akun email pribadimu ya. Karena saya uploadnya lewat Google Drive. Jadi nanti kalau misalkan butuh login, menggunakan login akun Gmailmu atau Gmail pribadimu. Kalau nanti yang Microsoft, berarti gunakan akun yang dari sekolah. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, khususnya untuk materi yang paling sulit, yaitu cara merangkai rumus di program pengolah angka. Di program pengolah angka, di materi kelas 8, yaitu semester 2, ini sangat sulit karena mungkin kita kurang pelatihan ataupun kurang memahami materi yang ada. Di materi untuk TIK khususnya, materi tentang cara merangkai rumus di Excel, ini ada beberapa cara. Di antaranya, nanti yang diujikan, yaitu fungsi perhitungan matematika, operator matematika. Contohnya operator matematika ini apa? Kalau kamu lihat di tampilan yang saya share, kelihatan. Kelihatan ya, yang saya share. Kalau yang operator matematika dulu apa ini? Yang ada di tabel kecil ini, kelihatan enggak? Penjumlahan, pengurangan, pertanyaan, pembagian. Pembagian dan perpangkatan serta persentase. Nah, yang perlu kamu perhatikan, yaitu simbolnya ya. Kalau plus masih tetap penjumlahan ya. Pengurangan masih tetap min. Nah, ini untuk perkalian, kamu gunakan simbol bintang. Kalau di keyboard itu ada shift dengan simbol bintang ya, untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian, itu simbolnya garis miring. Ya, tidak titik dua, tapi simbolnya garis miring. Kalau yang perpangkatan, itu simbolnya seperti caping. Nah, untuk persentase, sama ya, persentase seperti biasa. Nah, itu untuk operator matematika. Nanti kita latihan untuk soalnya ya. Nah, di sini, yang kedua, dengan menggunakan fungsi statistik ini, di antaranya ada 10 yang sering menggunakan, itu ada fungsi sama dengan SAM. Fungsi sama dengan SAM, itu untuk menjumlahkan sekumpulan data. Nah, contoh di sini, sama dengan SAM 489, kurung-kurung tutup. Ini hasilnya berapa kira-kira angkanya? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjawab? Angkanya berapa ini? SAM itu untuk menjumlahkan. Berarti nanti angka hasil-hasil akhir berapa kira-kira. Saya perbesar saja dulu ya. Nah, ini. Nomor satu ada fungsi statistik, yaitu sama dengan SAM. Kurung buka, 4,8,9 kurung tutup. Nah, nanti hasil akhirnya berapa? Kalau kita jumlahkan deret angka ini. Sama seperti kamu menjumlahkan, kalau pakai kalkulator, 4 ditambah 21. 21. Ini kan 4 tambah 8, 12 ditambah 9. Jadi, 21 hasilnya. Nah, kalau saya ganti angkanya. Sama dengan SAM, 5,52. 5,52. 5,52. 5,52. Berapa? 5,52. 5,5,2. 12. 12. 12. Kenapa? Ya, 5 akan tambah 5 ditambah 2. 12 ya, betul. Berarti sudah memahami ya. Kalau sama dengan SAM, berarti nanti hasil akhirnya atau outputnya berupa angka 12. Selain cara sama dengan SAM, ada cara yang lain. Kalau menggunakan operator matematika, berarti rumusnya apa? Sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 9. Kalau menggunakan fungsi operator. Ini ya. Kalau menggunakan fungsi operator matematika, berarti kalau penjumlahannya sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 9. Ataupun yang tadi saya sampaikan, yang soal kedua, 5 ditambah sama dengan 5, ditambah 5, ditambah 2. Dalam menggunakan Excel, harus mengetik dulu sama dengan. Kalau kamu di Excel, program Excel, ini harus mengetik sama dengan. Untuk memunculkan tempat hasil dari yang akan kita ketik. Saya langsung buka di program Excel-nya saja. Supaya nanti kamu tidak bingung. Sambil saya letakkan di sampingnya ya. Sekarang, sambil nunggu Excel-nya aktif. Saya ingin menerangkan yang kedua. Sama dengan produk. Sama dengan produk. Nah ini, sama dengan produk, yaitu produk ini digunakan untuk perkalian sekumpulan data pada suatu ring. Contoh, sama dengan produk, kurung buka 4,5,2, kurung tutup. Nanti hasilnya berapa ini? Ada yang tahu? 40. Berapa? 40, betul. 4 kali 5, kan 20 ya. 20 kali 2. Jadi 40. Kalau yang ini saya ganti, yang nomor 1 ini saya ganti, tadinya sam saya ganti dengan produk. Sama dengan produk, kurung buka. 4, 8, 9. Hasilnya berapa? Kalau ini samnya saya ganti dengan produk. Hasilnya berapa? 488. Betul. Jadi 4 kali 8 berapa? Jadi untuk produk, itu untuk perkalian ya. Jadi kita kalikan sama seperti kalau menggunakan fungsi operator matematika, itu sama dengan 4 kali 5 kali 2. Itu untuk operator matematika kali perkalian, bintang, simbolnya bintang ya. Jadi ada dua cara. Cara pertama, kita menghitungnya pakai statistik, fungsi statistik, yang cara kedua menggunakan operator matematika. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu fungsi max. Fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi dari suatu ring. Nah, ada data semacam ini. Sama dengan max, kurung buka, 14, atau titik koma biasanya, 25, atau titik koma, 21, kurung tutup. Hasilnya berapa angkanya ini? 25. 25. Karena angka tertingginya ada di situ berapa? 25. 25. Betul. Nah, sekarang kalau yang sum ini saya ganti dengan max. Ini sumnya saya ganti dengan max. Sama dengan max, kurung buka 4, 8, dan 9. Hasil angkanya berapa? 9. 9. Betul, data terbesarnya kan 9 ya. Demikian juga yang produk ini saya ganti rumusnya dengan sama dengan max, kurung buka, 45, 2. 5. 5, betul. Jadi, untuk sama dengan max ini, untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Sekarang, kita beralih ke sama dengan min, atau fungsi min. Fungsi min ini untuk mencari data terendah. Nah, di sini, untuk mencari data terendah, caranya bagaimana? Sama dengan min, kurung buka, 40, 5, 2, kurung tutup. Hasilnya berapa ini? Data terendahnya? 2. 2. Betul, ya. Kalau yang max ini saya ganti dengan min, sekarang? 14. 14. Kalau yang produk ini saya ganti dengan min? 2. 2. Terus yang sum ini saya ganti dengan min? 4. 4. Betul, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu sama dengan fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu ring yang terpilih. Nah, di sini ada data pertama, data kedua, dan seterusnya. Nah, dari data ini sama dengan count, 2, 2, 2, 2, 2, 2, kurung tutup. Nah, berapa ini? Jumlah datanya berapa? 7. 7. Dari mana? Ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Jadi, jumlah data yang ada di kurung, buka, kurung, tutup ini berapa jumlahnya? Kalau sama dengan count, ya. Ini berapa? Tadi? Masih ini berapa sama dengan count? 14. 14, tadi sudah ada yang jawab betul, ya. Berapa jumlah datanya? 7, betul. Ya. Saya ulangi lagi, ya. Sekarang yang min ini saya ganti dengan sama dengan count. Berapa jumlah datanya? 3. 3. Karena hanya ini 45 dan 2, berarti 3, 3 angka. Nah, sekarang saya ganti lagi yang max ini saya ganti dengan sama dengan count, kurung buka 14,25,21, kurung tutup. Hasilnya berapa jumlah datanya? 3. Tetapi 3, ya, karena ini angkanya ada 3. Intinya kalau count itu tidak menjumlahkan, apa, angka yang ada di dalamnya tidak, tapi menjumlahkan jumlah, apa, berapa angka yang ada di dalam kurung itu berapa angka. Dibatasi dengan kurung buka, apa, dibatasi dengan ini ya, koma atau titik koma biasanya. Masing-masing komputer ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Selanjutnya, untuk round. Round di sini, fungsi statistik yang digunakan untuk membulatkan angka ke digit tertentu. Jadi round ini digunakan untuk apa? Membulatkan angka ke digit tertentu. Sama dengan round, kurung buka, 1, 2, 3, titik, titik ini desimal ya, 4, 5, 6, 7, koma 1. Nah, di sini, 1 di sini, diminta membulatkan 1 digit setelah koma atau setelah desimal. Intinya, membulatkan 1 angka setelah desimal. Berarti di angka 4 ini nanti kita bulatkan. Jadi berapa nanti hasil angkanya kalau kita bulatkan? Intinya kalau pembulatan itu, kalau nilainya itu di sampingnya itu 5, berarti nanti dinaikkan ke atas. Kalau kurang dari 5, ini turunkan ke bawah. Terdekatnya ke bawah berapa? Contoh di sini, ini yang paling sulit ini. Sama dengan round, kurung buka, 1, 2, 3, koma, 4, 5, 6, 7, desimal ya. Saya titik ini, anggap saja desimal. 4, 5, 6, 7, ini dibulatkan 1 digit setelah desimal. Di angka 4 ini akan kita bulatkan. Sedangkan sebelahnya angka 4, ini ada angka 5. Berarti angka ini nanti akan dibulatkan. Hasil akhirnya nanti akan ketemu berapa? 1, 2, 3, koma berapa? Koma 5. Koma 5. Jadi maka dari angka yang ada di samping ini, angka 4 ini akan dibulatkan dari angka dari sampingnya. Saya ganti misalkan ini 2. Tidak 1 tapi 2. Berapa angkanya? Berarti 5 ini ya, nanti yang kita bulatkan ya. Dari mana ini? Ini satunya saya ganti, sama dengan RON, kurung buka 1, 2, 3, titik 4, 5, 6, 7. Nah, satunya saya ganti 2. Hasil angkanya berapa? 1, 2, 3, titik 4, berapa? 1, 2, 3, titik 4, 6. 6, betul. Ya, kenapa? Karena sampingnya ini angka 6. Kita bulatkan untuk tambahkan satu angka di digit 5 ini. Ya, betul ya. Nah, kalau misalkan 6 ini saya ganti angka 2. Hasil akhirnya berapa kira-kira? 1, 2, 3, titik 4, 5. 4, 5, ya. Intinya, kalau di sampingnya itu nanti angkanya 5, kita bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, ya masih tetap angkanya. Itu ya. Nah, saya ganti lagi misalkan. Sekarang saya ganti dengan min 1. Min 1 berarti sebelum desimal, itu akan kita bulatkan 1. Hasilnya berapa ini? Contoh soal masih sama saja ini. Sama dengan RON 1, 2, 3, titik 4, 5, 6, 7, koma min 1. Berarti nanti angka 3 ini akan kita bulatkan. Jadi berapa coba? Yuk, yang bisa menjawab siapa ini? Angkanya berapa? 1, 2, 3, titik 4, 5, 6, 7, koma min 1. Min itu pembulatan sebelum desimal. Di sini angka desimalnya kan ada di antara 3 dan 4, ya. Nah, yang akan kita bulatkan berarti angka 3 ini. Kalau min, ya. Jadi berapa angkanya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul. Kenapa? Karena sampingnya kurang dari 5, maka masih tetap. Nah, sekarang saya ganti lagi menjadi min 2. 1, 2, 3, titik 4, 5, 6, 7, koma min 2. 1, 2, 3. Berapa? 1, 2, 3. 1, 2. Yang betul apa? 1, 2 ya. Karena ini 2. Oh, 1, 2. Jadi 1, 2. Oh, iya. Betul ya. Nah, kalau saya ganti misalkan. 1, 2, 5, titik 4, 5, 6, 7, koma min 2. Ayo, berapa nilainya? 1, 3. Betul. 1, 3. Kenapa? Karena yang setelah angka 2 ini, nilainya tadi saya ganti dengan 5. Maka yang 2 ini kita bulatkan menjadi 3. Bisa dipahami, ya. Intinya kalau sama dengan RON, pembulatan desimal, kalau 1 berarti setelah desimal, ya. Dihitung angkanya setelah desimal keberapa. Kalau min berarti sebelum desimalnya atau koma atau titiknya, ya. Itu yang perlu diingat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, saya ganti angkanya misalkan. Yang ini saya ganti 1, 2, 3. Titik 1, 2, 2. 1, 2, 3. Titik 1, 2, 2. Angkanya berapa, yuk? Hasilnya. Ya, masih tetap, ya. Karena tidak ada pembulatan. Ya, itu. Untuk RON. Nah, bisa dipahami, ya, untuk RON? Sekarang kita, intinya, untuk RON ini pembulatan. Sekarang yang SQRT. SQRT digunakan untuk kuadrat dari suatu bilangan. Contoh, sama dengan SQRT kurung buka, 9 kurung tutup. Hasilnya berapa? Akar kuadrat. 3. 3, betul. Akar kuadrat 9, sama dengan akar kuadrat 9, berarti 3. Kalau akar kuadrat 16? 4. 4. Kalau akar kuadrat 2, 5? 5. 5. Intinya, akar kuadrat ya, SQRT itu untuk akar kuadrat. Nah, sekarang, saya lanjutkan untuk fungsi power. Fungsi power ini untuk menjumlahkan atau menghasilkan suatu bilangan yang dibangkatkan. Contoh, seperti ini. Sama dengan power, 6,2 kurung tutup. Hasilnya berapa ini? Suatu bilangan yang dibangkatkan berarti berapa hasilnya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Sama dengan power. Ini sama seperti ini. Berapa? Sama dengan power, kurung buka 6. Ini ya. Kalau kita sama dengan power, kurung buka. Saya perbesar saja biar nanti kelihatan. Ini ya. Bentar. Ini ya. Biar kelihatan. Sama dengan power. Ini untuk perpangkatan ya, 6,2. Ada yang bisa menjawab hasilnya berapa? Kita pangkatkan. Kalau kita enter hasilnya berapa? Ada yang bisa menjawab? 50,2. Berapa? 6. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Salah, enggak apa-apa. Ini sama. 36. 36. 36. Kita enter ya. Betul. Intinya, berarti nanti sama seperti ini. Kalau di rumus operator matematika. Kalau statistiknya kan seperti ini. Sama kalau di operator matematikanya. Berarti 6 x 6. Sama seperti ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan. Rumus di atas sama seperti rumus yang ada di bawah ini. Kalau menggunakan operator matematika. Jadi, untuk power ini sama seperti rumusnya ini. Ada dua rumus ini ya. Sama ya hasilnya ya. Intinya, power ini memangkatkan angka yang ada di dalam kurung itu dengan angka yang ada di kurung itu tersebut. Contohnya, kalau kami ganti dengan angka 3. Hasilnya berapa ini? Ada yang bisa menjawab? Kita berhenti dengan 3. 2,6. Betul. Ini ya kita cek. 2,16. Demikian juga. Kalau saya ganti lagi. Sama dengan power. Kurung buka. 4,5. Hasilnya berapa? 20. Berapa? 20. Kita cek ya. 104,1024,1024. Sama seperti kamu ini. Kan tadi, ini ya rumusnya ya. Kalau matematika, cara menghitung matematikanya seperti ini. Nanti sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Seperti ini. Jadi, sama seperti ini. Ini sebagai gambaran nanti, supaya kamu tidak bingung. Kan hasilnya tadi, 1024 ya. Nah, ini. Dari mana? Sama seperti kamu mengalihkan jumlah ini, angka ini dikalihkan dengan jumlah yang ada di sampingnya. Jumlah angka yang ada di sampingnya. Ya, itu sama dengan power. Jadi, intinya sama dengan power ini, sama seperti kalian. Di mana tadi? Ini. Nah, sama dengan power. Ini sama seperti kamu mengalihkan. Kalau ini ya, 6 kali 6. Kalau ini 4, berarti nanti 6 kali 6 kali 6 kali 6. Berarti 6nya ada 6 kali, tapi dikalihkan 6 dengan 6, terus dikalihkan 6 lagi, dikalihkan 6 lagi. Itu ya. Untuk power. Jadi, intinya power ini mengalihkan dengan angka yang ada di sampingnya jumlahnya berapa ya. Sekarang sama dengan sum sq. Sum sq ini memangkat 2 kan angka dalam argumen. Contoh, 3, contoh ini ya, sama dengan sum sq kurung buka 3,4 kurung tutup. Jadi, angka hasilnya akhirnya berapa? Ini ya. Sama seperti 3 pangkat 2. Jadi, dipangkatkan dulu. Ini contohnya 3 pangkat 2. Berarti hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16, maka ditambahkan. Dipangkatkan dulu, baru nanti ditambahkan. Hasil angkanya 25. Sekarang saya ganti. Kalau sama dengan sum sq kurung buka 2,4. Hasilnya berapa? 2-nya dipangkatkan dulu ya. Nanti ditambahkan dengan 4, dipangkatkan dulu. 9-nya berapa? 20. 20. 20, betul. Kan 2 pangkat 2 jadi 4. 4 pangkat 4 jadi 16. 16 tambah 4. Jadi, 20 hasilnya. Betul. Sudah dimengerti, Nge. Selanjutnya, average. Average ini untuk mencari data rata-rata. Sama dengan average, kurung buka 10,5. Hasil akhirnya berapa? Ayo, hasil akhirnya berapa ini? Average? 7,5. 7,5, betul. 10 ditambah 5, dibagi 2. Sama seperti itu ya. Jadi, sama seperti 10 ditambah 5, dibagi 2. Jadi, 7,5 atau 7,5. Nah, itu yang ingin kami bahas dulu mengenai fungsi operator matematika dan fungsi statistik. Dan nanti di latihan-latihan yang lain, bisa kamu baca sendiri, karena waktunya sudah 30 menit berlalu. Jangan lupa, nanti latihan-latihan soalnya untuk belajar mandiri, dikerjakan saja. Kalau ada waktu, silakan dibaca sambil dikerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan bisa tanya lewat grup WA atau lewat grup tim, silakan jangan jabri. Supaya teman-temanmu juga mendapatkan ilmu yang kamu tanyakan. Itu dulu yang bisa kami bahas. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kalau mungkin waktunya sangat singkat sekali pertemuan kita. Karena untuk sesi berikutnya, saya harus tetap muka dengan kelas 9D. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon nanti sampaikan ke teman-teman untuk materinya dari kelas 7, sekitar 20 persen, kelas 8 30 persen, dan kelas 9 50 persen. Itu untuk porsi soal yang nanti kita ujikan di pengetahuan. Dari mana? Dari materi yang sudah kami upload di grup tim kelas masing-masing. Silakan bukunya bisa di-download dan dipelajari sendiri. Bila perlu, latihan-latian soalnya dikerjakan. Itu dulu. Terima kasih. Dan lebih kurangnya, mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat grup tim atau grup WA kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan membaca. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa undur diri dari forum.